Halo sobat pengen tahuan, balik lagi nih di channel saya, kali ini Halo sobat pengen tahuan, balik lagi nih di channel saya Kali ini, saya akan memberikan tips dan trik agar video yang kita upload menjadi ditonton Banyak orang loh di youtube, tanpa basa-basi langsung saja yuk kita masuk ke yang pertama Thumbnail Thumbnail merupakan alat bantu sistem yang bekerja untuk menampilkan file atau gambar Yang dijadikan cover pada video anda yang di upload ke youtube loh Thumbnail juga bekerja pada cover video anda di youtube Tapi, gambar yang anda pasang menjadi thumbnail itu harus sama isinya dengan video anda yang anda upload di youtube loh Kita bisa lihat di channel youtube terata seperti pewdiepie Dia memakai thumbnail yang kocak dan juga lucu bukan? Deskripsi Deskripsi merupakan kalimat yang ditulis dan menggambarkan isi dari video yang kita upload Penonton atau viewers bisa saja tertarik dengan deskripsi yang kita buat loh Namun, ada juga penonton yang melihat dahulu video kita terus Karena kurang mengerti atau penasaran dengan isi videonya Maka dari itu muncullah fungsi deskripsi yang sebenarnya Judul Judul merupakan bagian yang paling terpenting loh sobat Mengapa demikian? Karena judul adalah alat untuk para penonton atau viewers kita melakukan pencarian video yang mereka inginkan di youtube loh Judul yang anda buat harus sama juga dengan isi video yang kita buat loh sobat Sebagaimana juga thumbnail Jadi, buatlah judul semarik dan sekeren mungkin Untuk menarik minat para penonton atau viewers untuk menonton video yang anda buat Playlist Playlist atau yang sering disebut dengan daftar putar Itu berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelompokkan beberapa video anda menjadi satu kelompok loh sobat Dengan membuat playlist di youtube Semua video anda akan menjadi satu kelompok dan bisa dikumpulkan berdasarkan jenis dan kategori tertentu loh sobat Original Video Maksud dari original video itu adalah membuat video yang unik serta original sesuai dengan kategori masing-masing dengan kualitas video yang jernih Dengan membuat video yang berkualitas tinggi Hal itu diharapkan mampu memanjakan mata penonton loh sobat Dan juga video anda dapat mampu bersaing dengan video orang lain Jadi buatlah video yang berkualitas tinggi ya Nah gimana sobat pengen tahuan dengan tips dan trik yang tadi Semoga dengan hal-hal itu channel kalian bisa berkembang lebih pesat ya sobat Jangan pantang menyerah Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Dan juga komen di bawah ya Terima kasih Bye Bye